Pantok bawa anak kamu Ustaz, tamunya masuk ke dalam lubang kubur, Pak Ustaz Tolong, tolong, bantu diasafkan, ya, tolong Ada yang cari dahan untuk diasafkan Istighfar, astagfirullahaladzim, semua istighfar, astagfirullahaladzim Tamunya banyak banget, Pak, istighfar, ayo bakar Ya terus, 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 tidak mau pergi tahunnya Kamu pergi jumpa Ya Allah, nggak mati jumpa lagi tahunnya itu Ustaz, ini gimana, Pak Ustaz? Tawanya nggak mau pergi Ustaz, tawanya nggak mau pergi juga, Pak Ustaz, gimana, Pak Ustaz? Tidak aja, istri saya harus segera dikuburkan, Pak Ustaz Ya sudah, begini, kita nggak punya pilihan lain Baiknya kita cari lubang kubur yang baru Kali lubang larang, larang lagi Mari, tolong, dirapikan kembali jenazah Supiru, Pak Ustaz, tangan jenazah keluar lainnya Lagi lagi, Pak Ustaz Jadi, bagaimana, Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim, Masya Allah Subhanallah Tolong, ratikan di dalam saja Tidak usah diangkat lagi Baik, Pak Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Pemakaman jenazah Al-Marhumah Marni Telah rapi Semoga tidak ada lagi yang tertinggal Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menempatkan ruhnya Di tempat yang layak di sisinya Amin Mari Kita bubar Ayo, anak Masya Allah, Pak Ustaz Ustaz Sampai terhadap lanjut dari lubangku Berpasan Astagfirullahaladzim 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 Allah Jatuh Ya Allah Ustaz Ustaz Kok kuburan istri saya bisa jadi kayak gini, Pak Ustaz Coba ingat-ingat Apa yang sebenarnya Al-Marhumah lakukan istri Mas ketika hidupnya? Pak Ustaz Selama hidupnya Istri saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga Dan dia sering banget mencuri barang majikannya, Pak Ustaz Ustaz Astagfirullahaladzim Marni Marni Makanan sebanyak ini kamu dari mana? Ada makanan salah Gak ada makanan salah Mendingan kamu gak usah ikut makan deh Kamu gak ngambil makanan Ibu Lydia kan? Mas Besok-besok Kamu beli Terus kamu nyiapin sekalian makanannya Tapi aku uang gak dimana buat beli makanan Makannya Kalau bisa ngambil Kita lakukan mesti beli Astagfirullahaladzim Marni Ya ampun Mbak Marni Bukan yang ngepel malah enak-enakan tidur Mbak Marni Mbak Marni Kok bukan yang ngepel sih? Mbak Marni Kansi kamu Kangguin orang tidur Wah Bajunya bagus nih Coba pesta nih Dipakai keren kan? Kenapa kamu ngeliatin terus? Kamu sirik ya sama saya? Kalau saya mah pake baju ini teh cantik banget Kalau kamu gak pantes muka pembantu Udah deh Sana, sana, sana Sana, sana Pergi Udah Mama, mama Mama, mama Mama, mama Mama, Marni Astagfirullahaladzim Udah deh, sana, sana Aku campur mulu Aduh Oh iya Buli dia kan ada cincin Tuh kan Cantik banget Cocok banget ini mah beneran deh Tapi coba dipake satu lagi Aduh Kan, bagus banget Mbak Marni lagi ngapain? Itu kan punya nyonya Kenapa kamu? Kesini lagi Hih Kepo banget sih kamu Udah ya, sana, sana Bagi, pergi Sampai-sampai Udah Kepo banget sih Tuh, Tuh Cantik banget Cincinnya Apalagi pake baju ini Tantes banget Cantik Lastri Ibu Kamu kenapa? Anu Kamu ngomong apa sih? Ngomong aja Jangan takut Sebenernya Tentang barang-barang Dan perhiasan Ibu yang hilang itu Yang mengambil Tentang barang-barang